Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat EWTV dimanapun anda berada Majlis Ulama Indonesia menerima kunjungan dari Imam Besar Masjid Nabawi Pada Selasa 8 Oktober 2024 di Aula Buyihamka Majlis Ulama Indonesia Cekahba Kunjungan Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Al-Hudaifi beserta rombongan Diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsyudi Syuhud MA Dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. Amir Syah Tambunan MA Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsyudi mengatakan Majlis Ulama Indonesia menjaga hubungan antara muslim di Indonesia dan Saudi Dan wakil khusus di dunia dalam mengembangkan keilmuan untuk menjaga bersama-sama Masjid yang ada di seluruh dunia Yang harapannya MUI memiliki konektivitas dengan Saudi Agar anak-anak Indonesia bisa belajar di Masjid Nabawi dengan mudah Untuk menjaga bersama-sama masjid yang seluruh ada di dunia ini termasuk di Indonesia lebih dari 100 ribu masjid Yang mudah-mudahan nanti kalau ada anak-anak belajar untuk jadi imam atau bahkan belajar di masjid itu kan banyak halakoh-halakoh Nah itu dan sekarang sudah banyak anak-anak Indonesia yang sudah belajar di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Haram di Muka Demikian liputan MUI TV tentang kunjungan imam besar Masjid Nabawi ke Majlis Ulama Indonesia Terima kasih atas perhatiannya saya Dipa Putri Cahyadi beserta Putri dan Rinaldi melaporkan untuk MUI TV Terima kasih atas perhatiannya saya